Siapa bilang gadis kuda tindak cantik, siapa bilang gadis kuda tindak lawa Lihat saja di tamu tombol rumus, simpang mengayau tempat bertemu Assalamualaikum, selamat pagi, good morning, ciao an, gala bernikm Bertemu lagi kita, bersuah lagi kita, dah berkuah lagi kita pada hari ini Hari keempat, aku bersama dengan Wan Ba Jadi sekarang ni kita berada di Bandar Raya Kota Kinabalu So sekarang ni hari keempat lah, perjalanan kami dan juga pencetian kami Dan juga poin eksplorasi kami dalam negeri Sabah ni So hari ni nak ke mana kita? So hari ni kami plan nak ke penghujung atas tip of boneo lah, dekat kudat Alright, so hari ni Wan Bas akan bawa kita orang eh Sebab aku tak boleh nak buat kereta Masalah Allah sikit eh Macam aku dah beritahu lah pada hari kedua hari tu So kita dah sarapan tadi, makan pagi dekat hotel Hotel yang kita duduk tu dia provide breakfast lah Bilton Jadi kita isi perut dulu, kenyang-kenyang kat sana tadi Makan dia pun adalah menu sikit-sikit kan Nasi lemak, bihum goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, kari ayam Nari ayam Dan juga buah tobikai goreng Dengan air sirap Sirap goreng Dengan air sejuk goreng Air sejuk goreng Okay So, sekarang ni Kita nak menuju ke Kudat Dan Wambas mungkin akan bawa Ikut laluan pantai lah Dia kata Oh, lupa lawan Oh, hu Okay So, kita nak ke Oh, Alisi ni buisi tadi Oh, lho Lupa, lupa Lama orang mari Itulah So, kita dah isi minyak dah tadi Dekat Shell Jalan nak pergi Karamusing Shell Jalan Karamusing Kita isi penuh tadi Bukan penuh lah actually Try dulu isi RM50 Tengok dapat tak Beza Memang berbeza ni Bawa kereta sampai Kudat Balik semula ke KK Sempat tak? Ataupun mungkin ada balance lagi minyak Mana tahu kan? Sebab beza ni Dia memang jimat Memang berbeza So, sekarang tu 7.30 Dah 7.35 Dah kot 7.32 So, jom kita Meneruskan perjalanan kita Oh, ada Balcaton Oh, ada Balcaton Oh, di Katalon ada Ramanya di Katalon Ni bukan berlari ni jalan kaki ni Itulah Tak buat bendera lagi Oh, ramai lah Ha, tu ada berlari sikit Yalah, saya tunggu berjalan lah Ini macam faran lah Jalan ni kita panggil jalan telur Apabila jalan tanjung lipat Lika Mahalaga Likas Oh, ingat tanjung lipas sahaja Ha, ha Mahalaga Likas Ha Kita akan lalu posisi pantai Ya Pantai telur Likas lah Kita akan ambil straight sampai ke hujung Nanti kita akan lalu Sebeberapa lorong Lorong-lorong tikus Oh, lorong hitam kan? Ha Bukan lorong hitam eh Untuk ke Jalan yang Sebenar menuju ke kudat Oh, ok Jalan ni pun aku dah lama tak lalu Agak-agak ingat lagi lah Ingat tu, ingat tu Sebab dulu di sini pun Selalu jugalah Ha Melimpas-limpas di sini bah Ha, ha Ha, ha Ha, ha Alright So, tanpa melengarkan masa Tanpa membuang masa Jom kita Buang masa dalam kereta Menuju ke Kudat Lagi ke tulung melang Ha, ha Tulung melang Lagi ke simpam merayau Ok Ha Sebab balik nanti InsyaAllah Sebelum makan malam Kita akan Hantar kereta Ni Pulang ke Tuan dia Oh, ni kat sini pulang ke gantam Ha, ha Oh, ni dia Pemandangan laut lah kat sini Oh, jantik lah Woohoo Oh, ni ada orang mancing Ramai mancing sini lah Ha, hujung sana tu Menara Tuan Ah, tu Tuan Tuan Ah, tu Tuan Tuan Ah, tu Tuan Ah, tu Tuan Ah, tu Tuan Ah, tu Tuan Eh, kapal pun banyak Ha, ha Ha, ha Ni Ni kira Apa Komplet Ha Tampilan kerajaan Tampilan kerajaan Tampilan kerajaan Persekutuan Oh, tu Ni ada masjid Atas Macam Macam Nak kelindung Masjid Ha, ha Ha, tu tadilah Putrajaya Sabah Alright guys Sekarang kita berada di Kota Belut Kejalan sampai Kota Belut Sekarang Sekarang memasuki jalan Kota Mardu Kudat Ya Sungai Gurung Gurung Okay Ha, ni dia sungai Gurung Sekarang Lapan Empat Puluh Jam aku Lapan-puluh 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 Tapi dia punya panas tu Dah macam Kona belas Tengah hari Ha, ha Okay So, kita Ha, masih lagi Menuskan perjalanan kita Ha, arena Tak ada Kalau nak beritahu Kena Orang kata Minum-minum air Ha, tak apa Tak apa Teruskan sahaja Kita teruskan sahaja Ha, kita sampai Kota Belut Eh, Kota Belut tadi kan Baru boleh pergi Simpangan Kota Belut Ha Kita masuk Kita Ke kiri tadi Kota Belut Dia straight Jadi kita ke kiri Ha Sekarang ni kita masuk Kudat lah ni Ya Masih lagi dalam kawasan Kota Belut lah ni Ya, Kota Belut lah Okay Ayo kita teruskan lagi perjalanan Ini Dekat mana ni Ini macam pekan kecil Ha No idea Idea tak ada Nak cakap Apa ni Dekat mana Ha Ha Boleh lah Pekat-pekan kecil dia lah Ha Depan tu ada Ranubok lagi Ha Ranubok lagi Ranubok ke Kuala Abai Eh Kuala Abai Kuala Abai ada Kampung Sinorup Kampung Sinorup Kampung Sembilan Kota Marudu Kudat Okay Ha So kita Ya Jadi kita teruskan Ke Kudat Eh Kudat kita Siapa nak welding tangki Bagar tingkap Boleh Ha Sembilan Oh ni Ni jalan Jalan Kuala Abai Ha Bukan Kuala Abai Kuala Abai Abai kan Abai 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 Jangan Abaikan aku Ha 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 Jalan tadi pun agak ekstrim Jukak lah Naik bukit Ya Turun bukit Bukit tu Bukit tu curah Mak kena tengok Dengan genting Jalan Kurang lah Tak ada Ha Jalan cantik Jalan cantik Jalan cantik Mungkin Kelaikor jangkaan Dengan Kelaikoran Standard ni Mungkin dalam pukul 11 lah Kalau kita sampai Bukit korang dah satu Bukit korang dah lagi 111km lagi Untuk nak sampai ke Kudat Ha Tak jauh dah Tak jauh Ha Bukit dah Kita tengok lah Dekat badan-badan Ada view jantik sikit Kita berhenti dulu Oh ada Arenal Haa tu Arenal Nak kotor belok Haa Haa Nak singgah Haa boleh Tengok lah Kalau orang ramai Kita singgah Haa tu Kapong tahun gusi Haa Kapong tahun gusi Haa Gusi siapa boleh ambil Haa Kalau Kalau Haa Orang ramai Kita Haa Singgah dekat Arenal Selana Bakas Haa haa Selana Bakas Haa Kita Berbekas lah kita Ya Berbekas kita Haa Okey Ayo kita Arenal apa ni Ini apa ni Motel Arenal Arenal kota belut Haa Macam tak sesuai Untuk kita nak Singgah di sini Haa Tidak berapa Sesuai Ingatkan Arenal Bajar dekat highway Haa tak ada Arenal sini lain Haa Arenal Pakman Arenal kita Rehat dan rawat Arenal dia Relate dan Restoran Haa Okey Apa yang nanti Kita ke depan lagi lah tengok Ya kita ke depan Jom kita Nak cari tempat yang Genduk-geduk Macam tak nampak ni Tapi takpelah Kita Teruskan je Dan sampai ke mana-mana Kita akan sampai berhenti sekejap Haa Okey jom kita Cantik pandangan Ada padi Haa Sawar padi Potom belut Oh Potom belut memang ada sawar padi Hai guys Guna kenal balu guys Oh cantiknya Tapi Itulah Dia Diseliputi awan Haa Haa Ni berhenti sekejap kat tepi ni Sahaja semata-mata Nak ambil Haa Video ni Haa Jom kita teruskan Kembali perjalanan Okey guys Haa Sekarang kita Dah sampai Kota Marudu So kita singgah sekejap Dekat Restoran apa Baru 3 Kiampau Haa Haa Restoran Baru 3 Kiampau Nak kena Nescape it all sekejap lah Haa Jalan macam tu je kan Mata jadi lali lah Haa Haa So kita singgah ke ni sekejap Kita minum-minum Tengok lah kalau ada nak Cece kuih sikit ke Haa 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 Kereta parking kat sini lah Haa Kat sana Radio Wali Home Raja Wali Terbang tinggi Okey Haa Lepas ni kita teruskan Perjalanan All right Kami cakap nak perkena Nescape it all Ais Tapi selepas beberapa Minit je Kami makan Mie goreng seafood Um Sedap sengoti Dan kenyai sengoti Sini pun ada KFC KFC Mr. DIY DIY Dengan Speedman Haa Banyak lah kat sini Ada kemudahan-kemudahan Haa Ni kan kita nak tahu kan Sini adalah Kampung Langkon Ya Langkon Haa Ni ada klinik komuniti Langkon Haa Tu dah Tapi klinik tutup Haa Hari naik yahat Haa Sana pun ada macam Haa Rider-rider Nak Nak ride ke mana Ada rider ke hari ni Haa 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 So tadi kita dah siap Haa Minum dan makan Haa Minum dan makan Haa Haa Sebenarnya hajat nak minum Tapi Wambang kata Makan haa Jadi kita makan Mie goreng Seafood Seafood Haa 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 Okay sekarang ni Kita akan meneruskan lagi Perjalanan kita ke Kudak Haa Yang mengambil masa Kalau ikutkan pada Google Map ni Dalam 57 minit 69 kilometer 70 lah Haa Cuaca kat sini agak ekstrim sikit Panas Haa Sedangkan kita orang sampai dekat Banat KK Semalam pun Bila kita tegak hujan Sebab Sebab Perjalanan kita orang Perjalanan kita orang Sembilan ni Dirahmati dengan hujan Sembilan semua Tadi kita orang sampai Itu semalam pun Agak kelewatan Keletihan yang Teruk lah Teruk sangat letih semalam Selalunya Naik bas 10 Orang 9 ke 10 jam Haa Tapi semalam Kena sidai Hampir 12 jam Dalam perjalanan Haa Kudat dengan Kepeterabang Kita nak balik pun Kepeterabang Takkan daripada Satu daerah Satu daerah Satu daerah Kita nak naik Kepeterabang lagi Haa Kita naik bas Kita naik bas lah InsyaAllah Kalau tak ada apa Mungkin Dalam setengah jam Lagi Kita sampai kot Di Kudat Ok Ayo kita Teruskan perjalanan kita Kami menikmati Keinan alam sekeliling Sawit Kinabalu Huhu Jom kita Wow Cantik betul lah Cuaca terang Panas Berdengkang Aduh Gelap guys Macam nak hujan Haha Kita ada lebih kurang lagi dalam 40 kilo eh 40 kilo Haa Lebih kurang 40 kilo lagi Nak sampai teokon ni Harap-harap Tak hujan lah Tapi itulah Awan gelap Aduh Aku tadi pun dah Baru lepas Melepas lah dia Haa penat lah Hahaha Akhir perut 3 hari Tak membuang Mungkin Sebab tempat baru kan Tempat tak biasa Jadi perut aku jadi macam Contraction sikit lah Dia tak nak keluar Contraction Sembelik Hahaha Nak ada sembelik tu Tidak lah Tapi Dia tak nak Dia tak nak keluar Kan So hari ni On the way nak pergi ke Budak ni Barulah dia rasa macam Nak membuang Haa Tadi dekat Area Apa Kota Marudu tadi So Tengah jalan ni Barulah sempat lah Aku melunaskan hajat Hajat besar Belum Haa Ok Jom kita teruskan lagi Perjalanan kita Yang berbaki Lebih kurang dalam Sengaja 40 minit Macam tu Sengaja je Haa Harap-harap Tak hujan lah And Aku nak pergi T.O.P.O.N.O ni Sebab Bini aku dah pergi Hahaha Tak buat hati Aku tak buat hati Aku belum sampai lagi Haa Ok jom kita Teruskan perjalanan kita Kita jumpa kat sana nanti Eh Eh Mana simpang Simpang merayau Punya simpang Kali ni kita suruh 500 meter ni Haa ni haa Tanjung simpang Mengayau Haa Ok jom kita masuk Haa ni The tip of hole ni 16 kilo lagi Ya Tak jau lah Hihah Jom kita Jom kita Jom kita Aduh cuaca pun Macam gelap lagi ni Kat atas ni Apalah kita cuba Secepat yang mungkin Untuk ambil Yang penting Kita jejak kaki je lah Jejak kaki Dapatlah footage sikit-sikit Video-video sikit-sikit Rekam sikit-sikit Dah harap tak hujan Harap-harap tak hujan Ya Alhamdulillah Jalanan pun Lancar Cuaca pun baik Walaupun panah berhenti Walaupun ada botik sikit pun Haa Walaupun botik nak minum Tapi Termakan So Kita Wow Lebih jalan Ini mungkin satu Pada hari ni Haa Ok ke Rasanya okey kot Belum lagi kot Harap-harap tak hujan lah Tapi hujung sana tu Kelau Haa Tapi kalau hujan pun Kita tak nak buat apa Itu adalah Tak nanti dia ada Allah Tak salah Ya Aja kita Kita dah nampak laut Nampak laut dah Mananya Jalanan pun pantai Pantai apa ni Pantai kelulut Haa Ini Macam Pantai belimbing Pantai celuk tapang Pantai belimbing kat Melaka Eh silap Pantai siring Sekejap kita tengok ada Kena celuk tepung kat depan tu Sekejap Haa Alright guys So sekarang ni kita dah sampai eh Haa Simpan merayau Haa Merayau-rayau lah kita Strip of Borneo Sejam dan menunjukkan pukul 12 tengah hari Haa Kalau kat sini Mungkin Pukul 1 lah Hehehe Habis sama je Time zone dia sama je Okay So Haa Kereta kena parking kat sini Lepas tu kita Kena jalan sikit Masuk eh Dalam 200 meter gitu lah Tak jawa Haa Jom kita Oh cantik Laut dia biru Oh mandi sedap ni Oh iya dapat mandi Jenis air Allah Emang cantik lah Kat sini Ni sebelah ni Laut jenis selatan ni Laut sulu Sepulah sana Oh tu Pulau langkahwi tu Haa Haa Ingat pulau pinang Haa Okay kita Dah nampak lah Haa Batu globe dia tu Yang kena potong Macam Buah Buah nyok Haa Haa Okay so inilah dia Titik paling utara lah Untuk kepulauan Borneo eh Untuk pulau Borneo Haa Ni dia Titik paling utara Paling atas Penat je kat ni Nak kena manjat sikit Haa Di kat bawah Ramai pula manusia kat sini Haa Jom kita tengok peta je Haa Sekarang kita dekat sini Hehehe Ni pulau Borneo Haa Paling utara dekat sini lah Okay Dia adalah Pulau ketiga Terbesar lah Selepas Pulau Pulau Neugini Dengan Pulau Greenland Haa Ocelia dia tidak kira pulau Dia kira benua Okay Haa Ni Melaka kat sini Haa 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 Sini Laut Hindi Dia percaya MS370 hilang kat sini Haa 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 So jom kita tengok kat bawah Kat sini Ramai sikit Bugi Bugi Apa Haa Mak Tami tak ikut Mana Mak Tami Mak Tami masuk Mak Tami You show me You show me Sila masuk Haa Tommy Kenya Sila masuk Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua 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 Aku Ambil Okay Cik Mari Mari Start Haa Cantik sungguh Pemandangan kat sini Manusia pun ramai So kita lepak Kejap kat sini Nanti kita Bergambar Haa Lepas tu Bolehlah kita pergi Haa Pekan kudat lah Cari barang sikit Kejap lagi Alright Ayo kita Bergambar dulu Siapa bilang Gadis kuda tindak Cantik Siapa bilang Gadis kuda tindak Lawa Lihat saja Ditamu Tombol Rumus Simpang Mangaya Tempat Bertamu Coba-coba Tunjungi rumah panjang Gadis rumus Putih leher jinjang Itulah gadis simpang Mangaya Pasti bikin Hati jadi risau Sumaya Om sumundan Tarian Si gadis rumus Tak jemur Ku melihat Lirikan Senyum yang memikat Ku tertawa Siapa bilang Gadis kuda tindak Cantik Siapa bilang Gadis kuda tindak Lawa Lihat saja Kita tak boleh lama kat sini Hujan dah Mula datang Daripada Sana Arah bandar Nak menuju ke sini Oh Dah ada bunyi Nak cepat-cepat Pergi tempat kereta Sebab Belah laut ni Cerah lagi Tapi Belah bandar ni Macam dah datang So Jom kita mendaki balik Sebab ni Menaik pula Tak apa-apa Keputu sampai tu Asyik Basah-basah Sebab Dia belum sampai lagi ni Tapi dah bunyi Pelas sana Gelap Gelap Okay geng Hujan turun dah Walaupun tak lebat Tapi Dia cukup berbahaya Kepada Kapal terbang aku All right So Tempat lah jugak Kita orang lari Daripada hujan tadi Demi menyelamatkan Dron yang Yang kecik tanah net tu Okay Yang tadi pun ramai jugak Yang Baru sampai Nak pergi ke Penghujung Borneo tu Tip of Borneo tu Lain-lain kali Dia lari balik Naik atas jugak Tengok gaya ni Makin main ramai Yang lagi ni Ini mungkin main ramai Baru datang Yang baru sampai Tak apa lah Apa-apa pun Kita selamatkan diri dulu Sebab Hujan ni kita tak tahu Macam mana Sebelum jadi apa-apa Baik kita Mengelak dulu Betul-betul Lepas tu Orang Bar cakap Cari barang dekat KK Kan So kita Balik ke Pratai Kena Palu lah Demi menempui Perjalanan 200km Bukan nak makan lagi 100 190 180 Makan nanti Sampai KK Sampai KK Kita makan Cari kereta Beli air Air dah habis Air pun dah habis Kalau kata nak berhenti Ada kedai Berhenti minum je Boleh lah kan Haa Dia sekejap Haa Haa Dia udi Dia udi Dia udi Haa Ni apa tepi pantai ni pun Ramai lagi orang Ada yang haa Baru keluar daripada kereta Baru ada Banyak kisian lah Daripada yang baru sampai kan Itu lah Yang baru sampai ni Kata pak Bila keadaan cuaca lah Macam ni Itu lah Jadi Terbatas lah Aktiviti-aktiviti Sekarang ni nampak Dekat tengah lauk pun Dah mula gelap Hmm Sini Bagi lauk pula Kalau pokok balik je Aku buat tingkat Tengok dah gelap Ujar pun dah Mungkin dah lepat Kat tengah lauk Nampak lah Kalau tutup lagi nampak lah Haa Kalau tutup memang gelap lah Kalau Tommy Dia pakai titik gelap kan Memang lagi nampak lah Haa Sini Sini nama tempat ni Tommy 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 place Haa Bukan Bukan apa Tommy Apa Tommy Kenya Bukan Tommy Kenya Oh gila Haa Macam kat Thailand Oh cuaca gelap Oh cuaca gelap Nak hujan Haa Jumpa Salah lepas sini Bye bye Oh hujan makin lebat Bo Hujan makin lebat Hujan makin lebat Jangan lebat Oh hujan makin lebat Dari Malaysia kita lah Oh hujan lebat Ok guys Kita dah sampai Bulatan Jagung Haa Bulatan Jagung eh Kalau straight sana Bagi kota Marudu Dan boleh terus pergi ke Sandakan Kalau straight pergi sana Haa Jadi sekarang kita Mahala balik ke sini Kita akan mahala Melalui kota Belut Ya Tuaran Terus ke Kota Kelawanan dulu Haa So tadi kat sana lah Haa Kita makan Mie goreng Siput Haa 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 Kita akan balik ke jalan yang sama juga Ya Kita akan balik ke jalan yang benar Sebenar-benarnya Tiada yang benar Mulakan yang benar-benar Belaga Nah tengok lah Nanti kejap lagi Kalau lalu Nampak guna-guna balu Aku ambil gambar Kalau tak nampak Bye bye Haa 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 Ok jom kita Teruskan lagi perjalanan kita Ada lagi lebih kurang dalam Sejam lebih Cek corner-nya lah Betul aku eh Sejam lebih eh Haa Jalan R&R Langkorn Tapi tak ada R&R pun Kita orang sampai di mana KK pun Mungkin kita orang takkan balik kotel dulu Hmm Kita orang akan terus pergi cari Barang-barang apa semua Ya betul Lepas pergi cari barang-barang apa semua Baru kita orang akan balik kotel Baru kita orang lehat lah Ok Haa Sebab apa Sejak duduk kat sini ni Hari-hari bangun awal Wah Hari bangun awal Kita orang kata bangun awal Pukul 5 kita orang dah bangun Ya Kalau tidur dalam hotel Kalau kau tak tutup lansir Pukul 5 pagi Haa Matahari sudut muka lah Haa Ok jom kita Teruskan lagi perjalanan kita Haa Tapi Hujan pun dah tak hujan dah Ok Kita jom pasal lepas sini Boboy Ui tayang untuk dia bangkit Alright guys Dah nak pukul 5 dah Haa Dah hampir pukul 5 Kita dah Memasuki kawasan Bandar Raya Belum lagi Haa Tapi dekat dengan ni dah Haa Dekat dah Anak-anak masuk menuju Ke Bandar Raya Jadi kawasan Likas Kampung Likas Haa Likas eh Kampung Likas Haa Jadi mungkin kita pergi Beli barang terus lah Haa Tengok cari apa yang patut Boleh beli Haa Boleh kita Rembat apa yang patut Ya Haa Rembat dan sebat Apa yang patut Haa Ni ni masjid terapung Oh Masjid terapung Kuali Ibai Eh salah Masjid terapung Kampung Likas Haa Oh dia pencung sini lah Haa Kalau ikutkan ni Kita langsung sana kan Straight Haa Kalau ikutkan boleh je Kita ikut sini Sama je jalan kita bertemu pun Cuma tadi Dia agak jauh Kita cuma berpusing sikit lah Selatan tadi Haa 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 Tulang Langit pula Laut tempat yang Diorang jogging-jogging tadi Haa Okay Jom kita Mana juka Haa Bandar Raya Kita jumpa Serupai ni Di Pasar Filipin Oh gila Polis ni pakai Abang tu Boleh bantuan Haa Boleh bantuan Haa Haa Okay guys Kita dah sampai Pasar Filipin Ayo kita Habiskan duit kat sini Membeli Tempahan-tepahan Yang dikirim Haa 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 Okay Jom Kita tengok Apa yang Best dan apa yang Tak best kat sini Haa 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 Itu dia Barang aku Dengan orang Bas Dah di packing Haa 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 Dah siap shopping dah ni Siap shopping untuk Makanan Ringan lah Kan Haa 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 Berapa habis Itu adalah Rahsia Hehehe Adalah Sikit-sikit je Tak ada duit lah Haa 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 Bo Banyak beli Oi banyak Banyak tak Tapi capukkan Demo lah Haa 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 Okay geng Haa Selesai sudah Kita Membeli Dan membelah Kat sini Kat pasar Filipin Haa Haa Tapi nampak macam Gingat je Haa Tak berat pun Cik Padahal berat juga Haa Alright Jadi mungkin Lepas ni Kita orang nak pergi hantar kereta Lepas tu nak makan lah Sebelum Balik hotel Haa Sekarang dah jam 6.20 6.20 Petang Tapi kat sini Boleh kata 6.20 malam lah Haa Dah gelap lah Hehehe Haa Setu dia Bampas pikul terus lah So kat sini Ada pasal malam lah Pasal malam Sinsuran ke Kalau tak silap aku Haa Pasal malam Kalau rasa nanti Malam sikit Boleh keluar lagi lah Pergi Haa Tengok Apa yang boleh Dibeli kat sini Haa Haa Besok dah nak balik lah Besok pelat kita orang Pukul 9 pagi Jadi Balik-balik lewat pun Mungkin dalam Pukul 7 pagi Kita kena dah Keluar daripada hotel lah Ambil grab Dan terus ke KKIA Terminal 1 Haa Ok Kita jumpa selepas sini ya Guys Bye-bye guys Lepas ni kita jumpa lagi guys Tadi Wambar dah tengok Telephone guys Dia dah menggeletik lah Dia dah menggeletik lah Haa 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 Dia tengok Telephone something Haa Eh masuk tu Ok Kita buat selepas ni Ok guys Tadi kita dah Shopping juga tadi Dekat Pasal Malang guys Tapi Tapi Tiada gambarnya bah Minta maaf ya Sebab Terlalu asyik Untuk membeli Dan membelah Sampaikan Aku sudah lupa Mau mengambil gambarnya Dah sempat digambar Dah sempat bergambar Aduh Bervideo pun dah sempat Pak tadi Hmm Semua tak sempat Hahaha Uduh pun penuh Dia boleh Jadi sekarang Kita Mau pergi Mengantar kereta ini Kepada tuannya Mengasih balik Ya Antar balik Kasih balik kepada tuannya Dan Terima kasih buat Terima kasih buat Yang sudi Menaja Kereta kita Pada hari ni Satu hari Kalau tak ada tajaannya Mungkin aku dan Wang Bas Tak sampai ke Kudat Tak sempat Aku nak tengok Tip of Borneo Ok Jadi kita Sekarang kita Pergi ke Kampung Ketiau Ketiau Salah Kampung Ketiau Kita pergi ke sana lah Untuk kita nak Menghantar Kereta ini Oh merah pulak Ingat tadi dah hijau Lampu Traffic light kat sini Dia tak berkelip tau Dia tak ada warning Macam Kelip-kelip Kusangkat api dulu kan Dia terus Naik kuning Daripada hijau Naik kuning Terus ke Merah Ok Sekarang Pukul 7 6.58 tau 6.58 Kira macam Baru masuk Waktu Maghrib kan Bagi Kuala Lumpur Dan kawasan-kawasan Sewaktu dengannya Tapi Di sini Sudah gelap Waktu Isyak Isyak pukul 8 Berapa minit Eh Pukul 7 Beberapa minit lah Jadi kejap lagi Masuk Isyak kat sini This is Brazil Ada Ini hari kita Kita orang jumpa Banyak ini hari This is Brazil Ini kadang-kadang tengok Fast and Ferris Dari ni Ok Tanpa membuang masa Jalan jam Ayuh kita Menuju Ke rumah Owner kereta ini Kita jumpa Dekat kedai makan nanti Ya Ha Kabustara Hujan lebat Tada Fork land Belakang juga Ada buka Apa kejadahnya Buka di waktu Macam ni Orang belakang nanti Mastilah akan Silau Ha Aduh Ok guys Ha Kita dah siap Hantar kereta dah Ha Itu nak owner dia Ha Ha Terus sekarang ni Kita patah balik Datang balik ke sini Kita nak cari makan Ha Ni Dekat Area-area Pasar Filipina Perut lapor Syak Ha Terima kasih Terima kasih Ha So Kita akan Makan kat sini Kita Lepas tu Mungkin balik hotel Tidur lah Hehehe Besok pelat pagi Ha Ok jom kita makan Terima kasih Tidur lah Tidur lah Terima kasih 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 Terima kasih